Wasek Jen PKS Fahri Hamzah kerap berkomentar keras tentang Capres Jokowi Dodo atau Jokowi. Teranjar, ia menyebut janji Jokowi akan menetapkan satu muharam sebagai hari santri adalah sinting. Hal ini membuat kubu Jokowi JK geram dan akhirnya melaporkan Fahri ke Bawaslu. Anggota Bawaslu, Nasrullah menyatakan, kicauan Fahri Hamzah yang ditujukan kepada Capres Jokowi Dodo dalam Twitter bisa termasuk dalam pelanggaran Undang-Undang Informasi Teknologi dan bukan pelanggaran Undang-Undang Pilpres. Meski demikian, Nasrullah menegaskan Bawaslu akan mempelajari laporan itu dan secepatnya meminta klarifikasi dari Fahri Hamzah terkait hal tersebut. Setelah itu, Bawaslu akan mengambil langkah hukum jika kicauan tersebut terbukti masuk dalam dugaan pelanggaran kampanye. Karena melalui media sosial, penegakan hukum melalui Undang-Undang Pilpresnya memang sangat terbatas. Dia tidak bisa terlampau masuk ke dalam situ, dia maklum. Kita maklumi Undang-Undang Pilpres ini karena sudah 6 tahun silam. Dia belum mampu menjawab kekinian media sosial itu. Nah, tetapi ada Undang-Undang, Undang-Undang ITE, yang bisa sesungguhnya diterapkan.